Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terus melakukan pengadaan dan memodernisasi alat utama sistem persenjataan alutsista TNI. Itu dilakukan merespons kondisi alat pertahanan dan keamanan negeri kita yang separuhnya sudah tua dan rusak. Kini puluhan alutsista berupa jet tempur telah dipesan. Alutsista yang digadang-gadang akan memperkuat pertahanan negeri kita, salah satunya berasal dari Perancis. Pada 10 Februari lalu, Kementerian Pertahanan menekan kontrak pembelian 6 pesawat tempur Rafale. Kemenhan menyebut ini adalah awal dari kontrak yang lebih besar. Karena total jumlah pesawat Rafale yang akan dipesan Indonesia mencapai 42 unit. Kesepakatan pembelian Rafale disaksikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Angkatan Bersenjata Republik Perancis Florence Parly. Satu unit Rafale dibanderol 115 juta USD atau setara 1,6 triliun rupiah. Kecanggihan Rafale tak perlu dipertanyakan lagi. Rafale mampu melakukan misi jarak pendek maupun jauh. Bahkan dapat melakukan serangan darat dan laut, pengintaian, serangan akurasi tinggi dan mencegah serangan nuklir. Rafale punya jam terbang tinggi. Mulai dari operasi tempur di Afganistan, Mali, Libya, Suriah dan Irak. Tak hanya Indonesia, negara seperti Mesir, Qatar dan India juga menggunakan Rafale. Pembelian pesawat tempur Rafale ini juga mencakup kontrak dengan metode turnkey. Artinya, Indonesia juga akan mendapat pelatihan pesawat, dukungan logistik untuk beberapa pangkalan udara Indonesia, dan pusat pelatihan dengan dua simulator misi penuh. Di hari yang sama saat penandatanganan kontrak pembelian 6 unit Rafale, Amerika Serikat mengumumkan persetujuan penjualan pesawat tempur F-15 ID kepada Indonesia. Rilis yang dikeluarkan Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan Amerika Serikat menyebutkan, paket alutsista yang disetujui untuk bisa dibeli Indonesia, termasuk 36 unit pesawat tempur F-15 ID. Total harga paket alutsista tadi mencapai 13,9 miliar USD atau 199 triliun rupiah. Bagi Amerika, menjual jet ke Indonesia dapat menciptakan stabilitas politik dan kemajuan ekonomi di Asia Pasifik. Diakini ada motif lain, yaitu sebagai upaya Amerika Serikat menangkal Tiongkok yang gencar meningkatkan pengaruh di Laut Cina Selatan dan Pasifik. Pesawat F-15 buatan perusahaan Amerika Serikat, The Boeing Company, disebut lebih modern dan canggih. Pesawat ini telah dibekali sistem peperangan elektronik. Keunggulan utama F-15 adalah kemampuan manuver, akselerasi, jangkauan senjata, dan avionik tercanggih di dunia. Keunggulan bermanuver yang apik didapat dari thrust to weight ratio dan low wing loading. Dengan sistem ini, pesawat dapat berbelok dengan kencang tanpa perlu mengurangi kecepatannya. Kecanggihan lain dari F-15 adalah sistem radar yang mampu melihat target ketika terbang tinggi di atas pesawat. Selain itu, akan tampak pula target yang terbang rendah di bawah pesawat. Bahkan, jet tempur ini juga mampu mendeteksi pesawat yang terbang pada jarak di luar jangkauan visual. F-15 yang bermesin ganda ini dikenal memiliki ketahanan tinggi terhadap cuaca buruk. Pesawat ini dibekali persenjataan sesuai dengan jenisnya. Secara umum, F-15 dipersenjatai dengan rudal dan cannon. Sepak terjang F-15 tak perlu diragukan lagi. Pesawat ini telah terlibat dalam berbagai pertempuran. F-15 digunakan perang untuk pertama kalinya oleh Angkatan Udara Israel. Kemudian, jet tempur ini juga berhasil menjatuhkan lawannya pesawat MIG selama konflik Balkan. Pada 1991, F-15 jenis C, D, dan E ikut serta dalam perang teluk. Dalam perang itu, F-15 berhasil memenangkan pertempuran udara. F-15 juga mampu melakukan serangan di darat. F-15 selalu sukses menyatuhkan pesawat musuh maupun mengenai target di Bosnia dan Afganistan. Boeing selaku produsen F-15 mengklaim terus berinovasi dengan teknologi tercanggih. Pengguna F-15 tak hanya Amerika Serikat. Negara seperti Jepang, Israel, Korea Selatan, Arab Saudi, Singapura, dan Qatar juga mengandalkan pesawat tempur ini. Rencana pembelian jet tempur bernilai fantastis ini menjadi upaya memodernisasi alutsista TNI yang menua. Menhan Prabowo Subianto juga telah merencanakan belanja alutsista dengan anggaran wah, yaitu Rp1.760 triliun hingga 2024. Angka yang bagi Indonesia sangat gede itu kurang dari 1.5 anggaran pertahanan yang hampir Rp11.000 triliun. Dalam APBN 2022, Kementerian Pertahanan mendapatkan anggaran paling tinggi dibanding kementerian dan lembaga lain. Angkanya mencapai Rp134 triliun atau naik 11,6% dari Outlook 2021. Pada tahun ini, pemerintah melanjutkan kegiatan yang mewujudkan pemenuhan Minimum Essential Forces atau MEF. MEF adalah ketentuan minimum yang sudah disusun pemerintah untuk pengadaan alutsista. Hingga 2021, capaian MEF masih berada di bawah 65%, padahal targetnya adalah 75% di tahun 2019 dan 100% di 2024. Saat ini pemerintah mengklaim sedang menyiapkan master plan pengadaan alutsista dalam jangka waktu hingga 25 tahun. Kondisi alutsista TNI yang tua, kuno, peot, serta ketinggalan zaman adalah alasan yang cukup masuk akal untuk peremajaan dan memodernisasinya. Sejumlah tragedi akibat kondisi ini seringkali berujung pahit dan menerbitkan duka. Pada Juni 2020 lalu misalnya, pesawat tempur HOK-209 TNI AU jatuh di dekat kampar Provinsi Riau. Kemudian ada pula helikopter MI-17 TDI AD yang jatuh saat latihan dikendal Jawa Tengah 6 Juni 2020. Belum lagi, karamnya kapal KRI Nanggala 402, serta KRI Teluk Jakarta 541. Repotnya upaya memodernisasi alutsista TNI itu sering kepentok masalah anggaran. Jangankan memperbesar kue anggaran pertahanan. APBN baru cukup untuk membangun infrastruktur serta program lain yang berurusan dengan masalah perut rakyat. Setelah rehat, Sekjen UNESCO mengingatkan perlunya melestarikan bahasa. Sampai jumpa di video selanjutnya.